Pedang Pembunuh Naga Jilid 28 Bocah, apakah aku si orang tua tak ada harganya kau sebut Lociampoe, mengapakah selalu menggunakan perkataan kaukah saja yang kedengarannya sangat tidak enak? Sekarang kau sudah tak pantas lagi. Kau masih belum tepat dianggap seorang gagah dan cakep, kau jangan coba mengelakan persoalannya. Aku tanya. Kepadamu, bagaimana kau mengetahui rahasia ini? Di dalam dunia tiada rahasia yang benar-benar merupakan rahasia, kecuali tidak membungkam. Kalau begitu kau telah mencuri dengar tidak halangan kau mengatakan begitu. Kalau begitu kau adalah seorang segolongan dengan orang berbaju Layla. Aku tak menyangkal. Hui Kiam dapat berpikir dengan cepat. Dalam peristiwa di gedung kediaman Tong Hang Hui Bun itu, orang tua ini pasti turut ambil bagian. Manusia agung ini menyiksa ayahnya lebih dulu, dan kemudian dia binasakan oleh orang berbaju Layla. Kedua orang itu sudah terang merupakan satu komplotan, kenyataannya sudah begitu sehingga tak perlu banyak bicara. Oleh karena berpikir demikian, ia tak mau menghiraukan segala keterangan orang tua itu. Pedang di tangannya menunjuk ke bawah. Ini suatu sikap hendak membuka serangan. Katanya dengan suara gemetar. Manusia agung dalam dunia, sekarang aku hendak turun tangan, kau siap. Apakah kau pasti menghendaki jiwaku sudah tentu? Tanpa menunjukkan alasannya. Tidak ada apa-apa yang perlu ku tanyakan, kalau begitu kau boleh turun tangan. Kau mengaku telah menyiksa Tuleong Hiam Heik. Sama sekali tidak pernah terjadi kejadian itu, bagaimana soal mengaku itu? Orang berbaju Laila itu dengan akal keji telah membinasakan penghuni loteng merah bersama Tuleong Hiam Heik, sedangkan kau dengan dia merupakan satu komplotan, bukankah ini sudah cukup jelas dan bukti? Perkara di dalam dunia mungkin tidak begitu sederhana seperti apa yang kau gambarkan. Tidak peduli sederhana atau rumit, barang siapa yang melakukan pembunuhan harus mengganti dengan jiwanya, barang siapa yang berhutang harus membayar. Aku tidak membunuh orang dan juga tidak punya hutang uang sekalipun kaum cinyang kau juga tidak akan merubah. Pendirianku. Seorang yang tidak dapat membedakan mana yang salah dan yang benar, yang baik dan yang buruk, belum terhitung seorang gagah yang sempurna. Ucapan orang tua ini mengejutkan Hwi Kiam. Ia hampir tak dapat membedakan orang tua itu kawan atau lawan. Semua ucapannya memang sangat beralasan, tetapi dendam sakit hati harus dituntut. Bagaimana tahu kalau ucapan orang itu hanya merupakan ucapan licin yang hendak menundukkan hatinya? Kalau begitu apakah seorang gagah boleh dikata begitu? Dalam soal apa aku tidak dapat membedakan yang salah dan yang benar, yang baik dan yang buruk? Kau hanya percaya ucapan orang berbaju Layla sepihak saja, sudah menuduh aku sebagai pembunuh. Buat orang lain, masih tidak apa-apa tetapi bagi kau yang berkepandayan sedemikian tinggi dan akan menjadi seorang penting dalam rimba persilatan, Jikalau dalam segala hal kau dasarkan dengan pandanganmu sendiri, serta berbuat menurut sesuka hatimu, maka dunia pasti akan menjadi kalut. Hwi Kiam kembali dikejutkan oleh Hurayan itu, tetapi ia masih berkata dengan nada suara dingin. Jadi kau tetap menyangkal benar. Kau penasaran sudah tentu. Baik. Tidak sulit untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, rekening untuk sementara aku tangguhkan. Orang tua itu tertawa bergelak-gelak, lalu berkata, M. Ternyata masih bisa diajar. Masih ada lagi, seorang laki-laki harus dapat membedakan budi kebaikan dengan kebencian. Tidak boleh mengeluarkan perkataan kotor, ini merusak nama baik seorang gagah. Adat Hwi Kiam sudah banyak berubah kalau dibandingkan dengan waktu pertama ia muncul di dunia Kang Ou, semua ini adalah berkat pengalamannya, maka ketika ia mendengar perkataan itu lalu berkata dengan suara datar. Bagaimana kalau aku sebut kau Tuan? Mengapa kau tidak menyebut seperti kau baru melihat aku tadi? Sebelum keadaan yang sebenarnya menjadi terang, Tuan masih belum pantas mendapat sebutan Loh Chiang Puei. Ha, ha, ha. Betul juga. Aku tidak akan berkukuh lagi, sekarang kita balik lagi kepada persoalan yang sebenarnya. Tuan pancing aku datang kemari pasti ada maksudnya? Sudah tentu. Kalau begitu Tuan jelaskan apa maksudnya? Kau harus memutuskan perhubungan dengan perempuan si Tong Hang itu. Hwi Kiam terperanjat. Adakah hanya ucapan itu saja Tuan perlu mencari aku? Boleh dikata begitu. Urusan pribadiku ada hubungan apa dengan Tuan? Memang benar itu adalah urusan pribadimu, tapi aku juga pikir untuk kebaikanmu sendiri. Apa sebabnya? Wajah orang tua itu berubah menjadi demikian angker dan agung. Katanya dengan suara sungguh-sungguh. Kau sudah mengaku bahwa Tuliong Kiam Hek Sumasuan adalah ayahmu. Benar. Kalau begitu kau dengarlah, Tong Hang Hwi bunda hulu pernah menjadi istri Sumasuan. Hwi Kiam ketika mendengar keterangan itu, ia rasakan seolah-olah disambar geledek. Ia mundur terhuyung-huyung beberapa langkah, kemudian berkata dengan suara seperti orang kalap. Kau bohong. Aku si orang tua di dalam rimba persilatan juga pernah mendapat kedudukan dan sedikit nama baik. Perlu apa harus berkata takaruan terhadapkah seorang tingkatan muda? Sekujur badan Hwi Kiam gemetar. Benarkah keterangan itu? Kalau itu benar, ini terlalu menakutkan. Untung ia sendiri belum pernah melakukan perbuatan di luar batas terhadap perempuan cantik itu, jikalau tidak bukankah akan merupakan suatu kemenyesalan untuk seumuh hidupnya? Apakah nasihat orang tua tiada turunan dan guru Ied Hoan juga berdasar alasan itu? Keringat dingin mengucur membasai badannya. Dari semua kenyataan ini telah membuktikan bahwa perempuan itu memang benar-benar seorang perempuan genit yang sudah rusak moralnya. Betapakah tidak sesuai dengan yang luarnya sedemikian cantiknya? Wajah Hwi Kiam berubah begitu pucat dan menakutkan. Dia berdiri terpaku bagaikan patung, tiada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Manusia agung itu berkata pula. Apakah kau sudah pernah melakukan perbuatan tidak pantas dengan perempuan itu? Belum. Itu bagus, masih belum terlambat untuk memperbaiki kedudukannya. Apakah semua itu benar adanya? Aku si orang tua mempertaruhkan rajat dan nama baikku, kalau demikian halnya, ayahku itu ternyata adalah seorang gagah yang kurang baik budinya. Boleh dikata begitu. Dalam hidupnya ia sudah banyak berdosa, sekalipun mati juga masih belum cukup untuk menebus dosanya. Perkataan itu sesungguhnya bagi Hwi Kiam, untuk pertama kalinya ia mendengar perkataan orang itu yang mengeritik perbuatan ayahnya di masa hidup. Menurut penilaian manusia agung ini, ayahnya merupakan satu iblis yang amat jahat. Apakah karena itu sehingga dalam pesan ibunya juga menjurus membunuh ayahnya sendiri? Kalau begitu pesan itu bukanlah tidak ada sebab. Dengan penghuni loteng merah yang sudah mengadakan perhubungan, begitu juga dengan Tong Hang Hwi Bun, dengan demikian jadi teranglah sudah bahwa ibunya disiasiakan oleh ayahnya sendiri. Dari sini dibuktikan bagaimana sifat seng ayah itu. Dan yang lain? Entah perbuatan jahat apalagi yang dilakukan dalam kalangan Kang O? Sebagai satu anak, ia harus mencari keterangan yang sebenarnya. Apabila hanya terhadap kaum wanita saja, itu hanya terhitung soal kepribadiannya yang kurang baik, tetapi jika melakukan kejahatan terhadap masyarakat, maka tidak boleh menyesalkan orang lain mengutuknya. Aku ingin tahu apa maksudnya dengan perkataanmu sudah terlalu banyak dosanya tadi. Manusia agung itu menghela nafas panjang, kemudian baru menjawabnya. Di kemudian hari kau akan mengerti sendiri, tetapi aku ingin tahu sekarang. Waktunya belum tiba, aku tidak ingin bicara dulu cuan jangan lupa bahwa aku adalah anaknya. Apa arti perkataanmu ini? Cuan harus bertanggung jawab terhadap ucapanmu sendiri. Aku tidak akan menuduh sembarangan, tentang ucapan cuan tadi sudah pasti ada dasarnya, jikalau tidak, ini berarti suatu penghinaan bagi diriku. Apabila kenyataan memang begitu, bagaimana aku tidak akan berkata apa-apa? Jikalau tidak, cuan harus memberi keadilan. Bagaimana kalau rekening ini juga kita tangguhkan dulu sampai kemudian hari? Maaf, aku ingin tahu sekarang juga. Nampaknya pertempuran ini tidak dapat dihindarkan lagi. Tanda petik. Apakah cuan menghendaki pertempuran sebaliknya tidak suka menerangkan keadaan yang sebenarnya? Bukan tidak suka, melainkan tidak bisa. Dalam pertempuran ini merupakan pertempuran mati-matian, ataukah hanya menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah saja sudah cukup? Dengan acuh-ta'acuh manusia agung itu menjawab, kau berbuat melihat gelagat saja. Kalau begitu jangan sesalkan aku berlaku ganas. Nanti jangan kau katakan lagi sikapku kurang jantan. Tanda petik. Bocah, apakah kau menginginkan bertempur dengan sungguh-sungguh? Sambutlah pedangku ini. Hui Kiam segera melancarkan serangannya dengan menggunakan sepenuh-penuh kekuatan tenaganya. Manusia agung segera menyambut dengan tongkat rotan di tangannya. Gerakan senjata rotannya sangat aneh, ia agaknya mengambil sikap menutup tidak akan melakukan serangan balasan. Waktu kedua senjata itu saling beradu ternyata menimbulkan suaranya ring, seolah-olah bunyi beradunya dua senjata besi. Keduanya begitu saling mengadu kekuatan lalu terpencar. Hui Kiam merasakan tangannya kesemutan, sedangkan tongkat rotan di tangan manusia agung hampir terlepas terbang. Manusia agung memeriksa sebentar tongkat rotannya. Ternyata tempat di mana dua senjata tadi beradu, terdapat satu gompalan, sehingga alisnya yang putih nampak mengkeru. Katanya dengan suara gemetar. Sungguh pedang yang sangat bagus. Tongkatku ini untuk pertama kali dalam seumur hidupku mendapat kerusakan. Hui Kiam diam-diam juga terkejut. Keampuhan pedang saktinya itu, sekalipun pedang bulan emas kekunyaan pemimpin bulan emas, yang sudah terkenal tajamnya juga tidak terluput dari kerusakan waktu beradu dengan senjatanya, tetapi tongkat yang merupakan tongkat rotan itu tidak terpapas putung hanya mendapat sedikit kerusakan saja, ini merupakan suatu bukti bahwa tongkat itu bukan barang sembelarangan yang tidak dapat dirusakan oleh senjata biasa. Karena dikagumkan oleh senjata tongkat itu, maka ia lalu berkata, Tongkat tuan ini juga merupakan barang pusaka. Manusia agung itu agaknya sayang sekali terhadap tongkatnya itu. Ia memeriksa sekali lagi, kemudian baru menjawab. Barang pusaka sudah mendapat kerusakan, bagaimana boleh dianggap barang pusaka lagi? Tidak terpapas putung sesungguhnya juga merupakan suatu keajaiban. Hmm, sekarang sambutlah seranganku yang kedua. Jurus kedua itu Hui Kiam juga menggunakan tenaga sepenuhnya. Hampir setiap bagian jalan darah orang itu semua berada di bawah ancaman pedang Hui Kiam. Orang itu juga mengetahui hebatnya serangan itu. Ia tahu tiada guna ia menyingkir apalagi balas menyerang, maka dengan sepenuh tenak nuya ia menjaga seluruh jalan darah dan anggota badannya. Dalam serentetan serangan, kedua senjata itu kembali telah beradu hampir sepuluh kali lebih. Manusia agung dengan kaki terhuyung-huyung mundur sampai empat lima langkah. Tongkatnya menunduk ke tanah, rambut dan jenggotnya yang putih berterbangan, wajahnya pucat pasi, napasnya terputus-putus. Dua kali Hui Kiam turun tangan tidak berhasil melukai lawannya, ini suatu bukti bahwa orang tua itu merupakan seorang kuat lagi di sampingnya pemimpin persekutuan bulan emas, tetapi apabila pertempuran itu berlangsung terus, asal ia melancarkan serangannya dengan sepenuh tenaga, orang tua itu sekalipun tidak mati juga akan terluka. Seketika itu ia berkata dengan nada suara dingin. Sekarang Tuan rasanya boleh menerangkan, tidak. Apakah Tuan percaya sanggup menyambut seranganku yang ketiga? Sekalipun aku harus terluka, juga ingin berkenalan lagi dengan gerak tipumu ini. Tetapi pedang ini tiada matanya, ada kemungkinan Tuan nanti akan tidur untuk selama-lamanya? Adakah kau bermaksud hendak membunuh aku Tuan sendiri yang memaksa aku berbuat demikian? Bagaimana apabila aku sanggup menyambut seranganmu yang ketiga? Itu tidak murkin. Bocah, apakah kau sudah yakin benar hampir begitu? Nah, kau boleh turun tangan. Hui Kiam bergerak maju. Ia melancarkan lagi serangannya dengan pedang saktinya. Maksud Hui Kiam hanya ingin supaya orang tua itu memberitahukan kelakuan ayahnya di masa hidupnya. Mengapa dikatakan sekalipun ayahnya mati juga tidak cukup untuk menebus dosanya? Sebelum ia melancarkan serangannya, ia peringatkan lagi kepada orang tua itu. Tuan, kau masih ada kesempatan. Kau jangan mengharap aku tunduk di bawah ancaman pedangmu. Chuan nanti bisa menyesal. Yang akan menyesal mungkin kau sendiri. Wajah Hui Kiam berubah. Ia sudah bertekad tidak akan membiarkan lawannya lolos dari bawah pedangnya. Pada saat itu dari dalam rimba tiba-tiba terdengar satu suara yang sudah tidak asing baginya. Hui Kiam, kau tidak boleh berlaku tidak sopan terhadap seorang tingkatan tua. Hui Kiam dengan sinar metu, tajam mengawasi ke arah datangnya suara itu, lalu berkata, Siapa? Orang menebus dosa. Munculnya manusia misterius itu benar-benar di luar dugaan Hui Kiam. Dari suaranya orang itu, ia sudah mengenali bahwa suara itu memang benar keluar dari mulut orang menebus dosa. Dari suaranya, orang menebus dosa ini agaknya sangat menghormati manusia agung itu. Akan tetapi derajat orang dan soal permusuhan adalah lain sifatnya. Sekalipun orang tua itu ada seorang yang mempunyai kedudukan baik dan dihormati oleh seluruh orang rimba persilatan, juga tidak dapat mengurangi rasa dendam yang timbul karena kebenciannya. Apa sebabnya manusia misterius itu dengan tiba-tiba melarang ia turun tangan terhadap manusia agung? Ini rasanya bukan hal kebetulan. Ada kemungkinan kedua pihak merupakan orang sekomplotan, sebab kedua-duanya sama-sama mengetahui baik semua rahasia tentang dirinya. Apabila rahasia ini tidak dapat dibongkar, itu akan merupakan suatu penderitaan bagi hatinya. Setelah berpikir demikian, ia lalu berkata, Mengapa tuan tak mau menampakkan diri terdengar suara jawaban orang menebus dosa? Kita masih belum tiba waktunya untuk saling bertemu muka mengapa? Di kemudian hari kau akan mengerti sendiri, mengapa tuan berlaku demikian misterius aku berbuat begini karena terpaksa. Apakah untuk bertemu muka juga ada batas waktunya sudah tentu? Hui kiam menarik nafas, matanya mengawasi manusia agung itu. Orang tua itu menunjukkan sikap acuh-ta'acuh terhadap kedatangan orang menebus dosa itu, seolah-olah sudah berada. Dalam dugaannya, ini suatu bukti bahwa orang menebus dosa sudah lama sembunyikan diri di dekat situ, maka manusia agung itu tenang-tenang saja menghadapi dirinya. Kecuali itu, orang menebus dosa ini mungkin juga turut ambil bagian dalam pembunuhan besar-besaran di gedung cabang persekutuan bulan emas itu. Dari kepandaian dua orang ini yang sudah diketahuinya, sekalipun Tong Hang Hui Bun berada di situ, barangkali juga tidak sanggup melawan. Tong Hang Hui Bun adalah anak perempuan pemimpin persekutuan bulan emas, sedangkan persekutuan bulan emas itu merupakan musuh bersama orang-orang rimba persilatan. Kalau cabangnya ataupun markasnya ditumpas memang tak ada harganya mendapat simpatinya. Demikian ia berpikir, lalu berkata pula, Apakah tuan turut ambil bagian dalam pembunuhan di gedung bawah kaki gunung itu? Benar, tempat yang merupakan sumber kejahatan itu kita harus renem basminya satu persatu. Apakah ini juga merupakan sebahagian tindakan terhadap persekutuan bulan emas? Boleh dikata begitu. Kau tentunya toh tidak akan merasa simpatik terhadap sepak terjangnya. Aku tidak simpatik, tetapi aku pernah menerima budi anak perempuan pemimpin persekutuan itu. Hui Kiam, apakah kau ingin membalas budi? Apakah seorang gagah tidak boleh mempunyai pikiran demikian-demikian? Hui Kiam balas menanya. Manusia agung itu tiba-tiba menyelam. Kau pikir bagaimana hendak membalas budi itu itu ada urusan pribadiku, jawab Hui Kiam dingin. Kau toh tidak akan berbalik memusuhi orang-orang golongan benar. Pendirianku tetap teguh, tidak perlu tuan pikirkan. Itu bagus, aku merasa senang sekali mendengar perkataanmu ini. Tetapi urusan kita masih belum selesai terdengar pula suaranya orang menebus dosa. Hui Kiam, sukakah kau dengar perkataanku? Silahkan. Jangan bermusuhan dengan lociam poe. Segala sebab dan akibat, dalam waktu yang singkat kau nanti akan mengetahui sendiri. Sepak terjang orang menebus dosa ini meskipun sangat misterius, tetapi terhadap Hui Kiam pernah memberi banyak pertolongan, sehingga boleh dikata Hui Kiam banyak hutang budi terhadapnya. Betapapun juga budi itu tidak boleh diabaikan begitu saja. Maka setelah berpikir sejenak, lalu berkata, Dengan memandang tuan, aku tidak berkata apa-apa kalau begitu aku merasa sangat bersyukur. Cuan terlalu merendah. Aku telah menerima budi terlalu banyak darimu, sehingga sekarang aku masih belum berani menyatakan hendak membalas budi itu. Setelah hening sejenak, terdengar pula suaranya orang menebus dosa yang kedengarannya sangat aneh. Hui Kiam, apakah tadika sudah mendengar nasihat lociam poe itu? Nasihat yang dimaksudkan itu, sudah tentu tentang hubungannya dengan Tong Hang Hui Bun dengan ayahnya Tu Leong Kiam Hek Sumasuan. Hati Hui Kiam pedih sekali sehingga seketika itu mukanya nampak suram. Jawabnya dengan sedih. Apakah itu suatu kenyataan seratus persen benar? Ucapan itu keluar dari mulutnya orang menebus dosa. Hui Kiam mau tidak mau harus percaya. Mengenai dirinya sendiri, Tong Hang Hui Bun tidak mungkin tidak tahu, akan tetapi mengapa ia masih bisa jatuh cinta kepada dirinya? Bahkan begitu sungguh hati dan besar sekali cintanya itu? Apakah maksudnya? Bukankah ini merupakan suatu perbuatan yang terkutuk? Aku percaya akan dapat membuktikan kebenarannya ini. Apakah kau ingin mencari keterangan dari Tong Hang Hui Bun? Sendiri? Ya. Hui Kiam, kau barangkali tidak tahu benar tentang dirinya. Kau hati-hati jangan sampai melakukan tindakan yang membuat sesal seumur hidupmu dan merupakan satu tragedi yang tragis. Badan Hui Kiam gemetar. Katanya dengan suara terharu, Terima kasih atas nasihatmu. Lagi, apakah kau suka berjanji untuk sementara jangan menuntut balas dendam dulu kepada orang berbaju Layla? Aku, terima. Tanda petik. Baik, apakah kau ingat kamar rahasia orang berbaju Layla di bawah tanah itu? Ingat. Kalau begitu kau segera berangkat ke tempat itu, sudah tiba waktunya akan mengeluarkan pengumuman menggempur persekutuan bulan emas. Ini merupakan suatu peristiwa besar dalam rimba persilatan. Ini merupakan suatu pertempuran antara golongan kebenaran dengan golongan sesat. Pertempuran ini akan merubah nasib rimba persilatan. Maka seketika itu semangat Hui Kiam terbangun. Ia masukkan pedang ke dalam sarungnya, kemudian berkata. Aku turut perintahmu sampai ketemu lagi. Suara itu kedengaran sangat jauh, mungkin sudah berlalu. Sambil mengurut jenggotnya yang putih, manusia agung itu berkata. Bocah, kau mendapat kurnia Allah menemukan pengalaman gaib sehingga menjadi tulang punggung dalam pertempuran untuk menegakkan kebenaran dan keadilan ini. Semoga kau baik-baik membawa dirimu. Perkataan orang tua itu mengandung anjuran dan dorongan semangat Hui Kiam, juga merupakan suatu pujian dan penghargaan atas kepandayan anak muda itu. Terlepas dari soal perbincangan antara kedua orang tadi, dengan kedudukan dan derajat seperti manusia agung itu, telah mengucapkan perkataan demikian terhadap Hui Kiam yang masih muda belia, sesungguhnya juga merupakan suatu kehormatan sangat besar bagi pemuda gagah itu. Untuk menunjukkan bahwa dirinya benar seorang gagah, sudah tentu ia harus menyatakan apa-apa. Maka ia lalu berkata sambil memberi hormat. Aku yang rendah tidak berani menerima pujianmu aku hanya tahu menyumbangkan tenaga untuk membela pihak yang benar. Kalau begitu, rimba persilatan boleh merasa bersyukur dan beruntung menjelmakan seorang kuat seperti kau ini. Nah, sampai berjumpa lagi. Sehabis mengucap demikian, lalu menghilang. Hui Kiam berdiri bingung memikirkan apa-apa yang telah terjadi tadi, kemudian sudah berlalu meninggalkan rimba tersebut. Matahari sudah mulai silam, burung-burung beterbangan pulang ke kandang, suatu tanda sudah hampir malam lagi. Hui Kiam tidak mempunyai pikiran untuk menikmati pemandangan alam di waktu senja itu. Ia masih membuka langkahnya melanjutkan perjalanannya ke arah berlawanan dengan bukit itu. Selagi masih berjalan, tiba-tiba terdengar suara orang berkata kepadanya. Jangan pergi. Mendengar suara itu Hui Kiam segera mengetahui orangnya. Dalam cuaca yang samar, sesosok bayangan langsing berada di hadapan matanya. Orang itu adalah Tonghang Hui Bun sendiri. Saat itu parasnya nampak agak pucat. Dengan sikap yang berbeda dengan biasanya, ia menatap wajah Hui Kiam tanpa bicara apa-apa. Sikap demikian itu, baru pertama kali ini Hui Kiam menghadapinya. Dengan tanpa sadar ia mundur satu langkah dan menegurnya. Kau, sebutan saja kau juga sudah berubah berkata Tonghang Hui Bun dingin. Hui Kiam ingat nasihat orang menebus dosa dan lain-lainnya. Ia rasakan seperti terguyur air dingin, sesaat itu ia benar-benar tidak tahu bagaimana harus membuka mulut. Kau sudah tidak sudi memanggilku Enci, tetapi aku masih tetap panggil kau adik. Perbuatanmu sesungguhnya terlalu kejam, berkata Tonghang Hui Bun. Pikiran Hui Kiam yang masih kusut, ketika mendengar perkataan itu segera balas bertanya tanpa dipikir. Perbuatan apa yang kau maksudkan terlalu kejam adik, kau jangan berlagak pura-pura tidak tahu, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku bertanya padamu, dalam hal mana aku berlaku tidak patut terhadapmu sehingga kau berbuat demikian terhadap diriku? Hui Kiam seperti tersadar, katanya. Aku kira kau akan berpura-pura seterusnya, demikian Tonghang Hui Bun memotong dengan suara bengis. Apakah kau kira itu perbuatanku? Kecuali kau, barangkali tidak ada orang lagi yang mampu membunuh sekian banyak orang kuat. Kau keliru. Aku, keliru. Hmm. Aku harap supaya kau dapat menjelaskan, itu adalah perbuatan orang lain. Orang lain siapa? Sudah tentu Hui Kiam tidak dapat memberitahukan tentang diri orang menebus dosa dan lain-lainnya, sebab itu merupakan suatu perbuatan hianat terhadap sesama orang rimba persilatan. Maka ia menjawab dengan tegas. Tidak tahu. Tonghang Hui Bun gemetar karena menahan hawa arna rahnya. Kau tidak tahu. Mengapa aku harus tahu? Adik, kau tidak mau mengaku terus terang mengaku apa? Membunuh orang. Aku tidak melakukan itu. Bagaimana harus mengaku? Kalau begitu kau harus tunjukkan, siapa yang melakukan itu jikalau pertanyaan itu diajukan pada waktu yang lalu, mungkin. Hui Kiam dapat memberikan secara terus terang. Tetapi sekarang keadaan sudah berlainan. Nasihat orang menebus dosa dan manusia agung seolah-olah duri beracun menusuk ulu hatinya, dan duri beracun itu sudah cukup merupakan apa yang terjadi terhadap perempuan itu di masa yang lalu juga membuat perasaannya terhadap kecantikan perempuan itu, timbul reaksi kebalikannya. Dengan nada suara kaku dan dingin dia berkata. Aku sudah berkata bahwa aku tidak tahu. Kalau begitu harap kau suka menerangkan. Kau yang sebetulnya sedang terluka parah, bagaimana sekarang sembuh kembali seperti biasa? Aku sembuhkan lukaku dengan kekuatan tenaga dalamku, anggaplah begitu, mengapa kau tidak turut terbunuh mungkin tujuan orang itu bukan diriku. Jadi kau mengawasi dengan berpeluk tangan orang-orangku dibunuh seperti hewan? Pembunuhan itu terjadi ketika aku sedang bersemedi untuk menyembuhkan luka-luka dalamku. Setelah aku sembuh dari lukaku baru aku mengetahui kejadian ini. Apakah kau kira aku merasa puas dengan keteranganmu ini percaya atau tidak terserah kepadamu? Adik, lantaran kau hampir saja aku putus perhubungan dengan ayahku. Aku telah berniat dan berusaha untuk kebaikanmu dan keselamatanmu, sehingga aku selalu menutupi sikap dan perbuatanmu yang memusuhi persekutuan kami. Untuk kau aku tidak sayang berkorban, justru karena aku cinta kepadamu. Tetapi, sebaliknya kau. Tanda petik. Berkata sampai di situ ia menangis dengan sehingga tidak dapat melanjutkan kata-katanya lagi. Semua itu merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh Wikiam. Tetapi nasihat yang bagaikan duri beracun itu telah membuat dingin dan beku hati Wikiam. Maka ia berkata dengan sikap yang masih tetap dingin. Aku tidak menyangkal semua kebenaranmu. Kalau begitu mengapa kau membalas dengan sikap demikian aku tidak? Jawab Wikiam bagaikan orang kalap. Tonghang Hui pun dikejutkan oleh sikap Wikiam itu. Ia bertanya pula dengan suara gemetar. Adik, betulkah itu bukan perbuatanmu? Apakah kau masih tetap cinta kepadaku? Sekujur badan Hui Kiam gemetar, sepasang matanya terbuka lebar, lama tidak dapat menjawab. Paras Tonghang Hui pun semakin pucat, matanya memancarkan sinar kebencian, dengan suara bengis tetapi perlahan ia berkata. Kau telah berubah. Kau menipu hatiku, kemudian kau melemparkannya dan menginjaknya bagaikan sampah yang tidak berharga. Aku, tidak. Perlu apa menyangkal? Aku mengaku, memang benar aku sudah berubah. Tidak boleh tidak aku harus berubah. Tonghang Hui pun bergerak maju mendekati Hui Kiam dua langkah. Katanya, aku mengerti, kau tentunya sudah jatuh cinta pada gadis di dalam makam pedang itu. Oleh karena itu maka kau mendapatkan pedang sakti itu. Aku tidak menyangkal bahwa aku cinta kepadanya. Bagus. Adik, encimu dengan terus terang beritahukan kepadamu. Barang yang aku tidak bisa dapatkan, aku hendak merusaknya. Siapapun tidak akan mendapatkannya. Aku bisa berlaku dengki, juga bisa berbuat kejam. Ya, aku pernah mencintai seseorang, tetapi ketika aku mengetahui bahwa diriku tertipu, aku bisa melakukan pembalasan secara hebat. Tanda petik. Ia berdiam sejenak, kemudian berkata pula. Apakah aku cantik? Ya, tentunya kau tak akan menyangkal. Aku juga merasa bangga dengan kecantikanku ini. Tetapi aku sendiri telah mengetahui bahwa aku sudah bukan seorang perempuan muda lagi. Meskipun aku mempunyai ilmu sehingga aku tetap awet muda, tetapi biar bagaimana aku tidak dapat melawan kehendak Tuhan. Usiaku yang sudah menanjak tua, tidak bisa kembali muda lagi. Seumur hidup aku hanya mencintai seorang laki-laki dengan setulus hati. Laki-laki itu juga merupakan kekasihku yang terakhir. Laki-laki itu adalah kau. Jantung Hwi Kiam terguncang hebat. Tanpa sadar ia mundur beberapa langkah. Tong Hang Hwi Bun melanjutkan kata-katanya. Aku telah memberikan kepadamu segala galanya. Aku sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Adik, encimu seorang yang bisa mencinta tetapi juga bisa membenci berapa dalam cintanya dan berapa dalam bencinya, mengertikah kau maksudku? Dengan tanpa sadar Hwi Kiam menggigil. Ucapan perempuan itu begitu dingin dan kejam, tetapi juga mengunjukkan betapa besar cinta kasih terhadap dirinya ini. Cinta yang sudah mendalam, kebenciannya juga lebih mendalam lagi. Rasa benci yang timbul dari akibat rasa cinta yang gagal, adalah kebencian yang lebih daripada segala rasa benci. Hati Hwi Kiam mulai goncang lagi. Memang tiada alasan baginya untuk menyatakan bahwa cinta Tong Hang Hwi Bun adalah palsu, akan tetapi duri beracun yang sudah masuk ke dalam otaknya lebih besar pengaruhnya. Andai kata hanya karena pendirian masing-masing yang bertentangan antara benar dan sesat, mungkin ia tidak akan berlaku demikian tegas, karena segala sesuatunya bisa berubah, hanya hatinya sudah terluka tidak bisa disembuhkan lagi. Tong Hang Hwi Bun berkata pula, apakah kau sudah dengar semuanya apa yang aku katakan tadi? Sudah. Kalau begitu kau jawablah. Mengapa kau tidak bicara tahukah kau asal usul diriku? Tahu, bahkan sangat jelas sekali. Kalau kau sudah tahu, mengapa kau tidak merubah perbuatanmu? Tong Hang Hwi Bun berdiam sejenak, baru menjawab. Itu adalah soal yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Aku. Tanda petik. Apa, kau kata tidak ada hubungannya sudah tentu. Berapa banyak sebetulnya yang telah kau ketahui tahu semuanya? Coba kau ceritakan. Dari mulut orang berbaju Lailo aku tahu bahwa kau adalah murid lima kaisa rimba persilatan. Kau telah menganggap dirimu sebagai orang dari golongan kebenaran dan memandang persekutuan kami sebagai musuh. Masih ada lagi? Kau adalah anak Tuliong Kiam Heksumasuan jadi kau juga tahu. Tadi aku sudah kata bahwa aku tahu semuanya. Jawaban itu sesungguhnya di luar dugaan Hwi Kiam. Tong Hang Hwi Bun ternyata sudah mengetahui asal usul dirinya, tetapi mengapa tidak merasa malu terhadap dirinya sendiri? Kalau begitu, nasihat orang menebus dosa dan lain-lainnya bukankah omong kosong belaka? Apakah dalam hal ini ada terselip soal apa-apa lagi? Tetapi biar bagaimana, ini adalah merupakan persoalan besar yang tidak boleh tidak harus dijernihkan. Karena berpikir demikian maka ia segera berkata, Kau dengar kabar di dalam rimba persilatan tersiar desas desus. Desas desus apa? Kau pernah mempunyai hubungan suami-istri dengan ayahku, ucapan itu dengan susah payah baru keluar dari mulut Hwi Kiam. Setelah ucapan itu keluar dari mulutnya, sepasang matanya terus. Menatap wajah Tong Hang Hwi Bun, agaknya hendak menembus hatinya. Paras Tong Hang Hwi Bun pucat pasi, ia mundur hingga tiga langkah. Hwi Kiam yang menyaksikan itu, lalu membentaknya dengan suara keras. Betulkah ada kejadian itu? Tong Hang Hwi Bun masih berdiam, bibirnya bergerak-gerak, lama baru bisa berkata. Siapa mengatakan? Kau jangan peduli siapa yang berkata. Kau katakan saja betul atau tidak? Keringat dingin sudah membasahi sekujur badan Hwi Kiam, darahnya seperti sudah berhenti mengalir. Betapa hebat dan menakutkan kejadian itu, apabila itu benar adanya, bagaimana ia harus bertindak selanjutnya? Kemarahan yang timbul dalam hati Hwi Kiam hampir saja ia menjadi kalap. Tiba-tiba Tong Hang Hwi Bun berseru. Omong kosong. Itu fitnahan belaka. Apa? Kau kata omong kosong, ya, satu fitnahan keji. Kau menyangka? Adik, siapa yang berkata demikian? Tentang ini tidak perlu aku beritahukan kepadamu, orang berbaju Laila, betul tidak? Jangan tanya siapa. Kau harus menerangkan hal yang sebenarnya, sebetulnya ada kejadian itu atau tidak? Tidak, benarkah? Benar, aku sedikit pun tidak bobong. Hwi Kiam mulai kusut lagi pikirannya. Ia percaya kepada orang menebus dosa dan manusia agung. Kecuali mereka berdua, masih ada lagi gurunya Ied Hoan yang sangat misterius itu. Tetapi Tong Hang Hwi Bun jupa tidak mungkin merupakan seorang perempuan yang begitu rendah moralnya. Sebetulnya keterangan pihak manakah yang dapat dipercaya? Karena ayahnya sudah meninggal dunia, sudah tentu tidak mungkin diminta keterangannya. Ia berdiri terpaku, semangatnya entah kemana terbangnya. Tong Hang Hwi Bun berkata pula, Betapakah kerjanya fitnahan itu? Adik, kau percayakah fitnahan itu? Mau tidak mau aku harus percaya mengapa? Sebab kesalahan ini tidak bisa diperbaiki lagi, kita juga harus jaga jangan sampai terjadi. Tetapi aku juga tidak menyangkal. Adik, terlepas dari soal ini, dengan kecantikan yang aku miliki memang sudah cukup membuat orang iri hati. Di samping itu ada juga orang yang ingin memfitnah diriku berbagai kaya. Coba kau pikir, Tuliong Kiam Hwi Bun bukan orang sembarangan, jikalau aku mempunyai hubungan suami-istri dengannya, Mengapa di dunia Kang O tiada orang yang mengatakan, Hanya seorang saja yang menceritakan kepadamu, Kau seharusnya toh bisa pikir sendiri? Pikiran Hwi Kiam telah goyah. Ucapan perempuan itu memang benar. Dalam kalangan Kang O, belum pernah ada orang yang menyebutkan soal itu. Berulang-ulang Tong Hang Hwi Bun mengatakan itu fitnahan semata-mata. Kemungkinan itu memang ada, karena orang mengatakan soal itu, Semua adalah orang-orang sekomplotan. Tentang gurunya Ied Hoan sehingga saat itu dia hanya tahu ada tetapi belum pernah melihat rupanya. Adalah orang itu yang paling dulu mengucapkan berserikat dengan orang berbaju Lailo Untuk melawan orang-orang persekutuan bulan emas. Tentang orang berbaju Lailo tidak usah dikata, Karena ia dengan Tong Hang Hwi Bun sudah lama timbul perselisihan. Ditingjau dari sudut ini persoalan ini sesungguhnya agak rumit. Tetapi apakah maksud orang-orang itu perlu merusak hubungan antara ia dengan Tong Hang Hwi Bun? Andai kata maksud mereka takut melihat dirinya terlibat dalam asmara Sehingga mengabaikan tujuannya untuk membela kebenaran atau sampai dirinya masuk ke dalam pelukan persekutuan bulan emas Sehingga membahayakan rimba perselatan maka mereka perlu dengan menggunakan rupa-rupa tindakan yang sangat rendah Untuk memutuskan hubungannya dengan Tong Hang Hwi Bun. Kalau itu benar, ini berarti bahwa orang-orang itu telah memandang rendah kepribadiannya, Juga merupakan suatu perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang-orang gagah. Kini pikirannya telah teralih pula kepada pertikaian-pertikaian antara orang-orang golongan benar dan golongan sesat. Pergerakan membasmi kejahatan sudah akan dimulai, sedangkan ia sendiri dengan pemimpin persekutuan bulan emas sudah merupakan musuh lama. Ditilik dari pendirian masing-masing, ia sendiri merupakan satu tiang yang kuat dalam barisan golongan benar. Tong Hang Hwi Bun adalah anak perempuan pemimpin persekutuan bulan emas, tidak peduli dipandang dari sudut manapun juga, Hubungan antara ia dan perempuan cantik itu memang seharusnya diakhiri. Setelah berpikir demikian, ia berkata dengan suara berat dan perlahan. Tidak sulit untuk mencari keterangan hal yang sebenarnya. Aku bersumpah hendak menyelidiki soal ini. Apakah kau tidak percaya perkataanku? Berkata Tong Hang Hwi Bun dengan muka pucat pasi. Ini sudah tidak penting lagi tidak penting mengapa. Hwi Kiam berusaha menenangkan perasaannya. Dengan nada suara tegas ia berkata, Enci, memang betul kita sudah pernah mengadakan perhubungan, tetapi untung masih belum melanggar batas peraturan dan adat istiadat. Tidak peduli bagaimana asal-usul diri kita, apa yang sudah lampau simpanlah di dalam hati. Tanda petik. Tong Hang Hwi Bun tiba-tiba mundur satu langkah. Ia berkata dengan suara gemetar. Maksudmu apakah kita hapuskan hubungan cinta kasih kita? Hwi Kiam merasa berat, tetapi diam-diam dikeraskan hatinya. Akhirnya ia menganggukan kepala seraya berkata, Ya, hubungan antara kita harus diakhiri. Sepasang matu, Tong Hang Hwi Bun yang menggiurkan dan memikat hati, kini telah berubah seluruhnya. Matu itu memancarkan sinar yang menakutkan. Bibirnya nampak gemetar, pipinya berkenyit, lama baru bisa berkata. Kau katakan, harus diakhiri ya. Memang benar, seharusnya yang kita akhiri hubungan itu, tetapi, sekarang, tidak bisa. Perkataan yang terakhir itu diucapkan demikian tegas seolah-olah tidak dapat diganggu-gugat lagi. Hwi Kiam merasa sangat sedih, tetapi ia harus memegang teguh pendiriannya. Asal ia dapat mengendalikan perasaannya, tindakan menimbulkan akibat yang menakutkan, keputusan yang demikian itu memang berat bagi Hwi Kiam. Mengapa tidak bisa sudah terlambat, terlambat? Apa artinya? Tong Hang Hwi Bun dengan tangannya yang halus membereskan rambutnya yang terurai di pundaknya. Dengan suara berat dan hampa ia berkata, Hwi Kiam, aku sudah tidak berdaya menolong diriku sendiri. Hwi Kiam seolah-olah disambar geledek. Pikirannya kalut, matanya berkunang-kunang. Ia gemetaran karena ia merasa bahwa akal budinya hampir runtuh. Semula ia mengira dengan kekerasan hati ia dapat menembusi rintangan yang sangat berat itu, tetapi kenyataannya tidak begitu mudah. Nasihat orang menebus dosa, berkumandang lagi di dalam telinganya. Lebih baik percaya daripada tidak, pikiran itu merupakan suatu dorongan yang kuat untuk menguatkan kelemahan hatinya. Ia coba menenangkan pikirannya, lalu berkata, Kenyataan telah menunjukkan bahwa kita mau tidak mau harus berpisah. Apakah kau suka masuk dalam perangkap akal keji orang lain tidak tidak. Kalau begitu karena apa? Kau harus tahu, antara aku dengan ayahmu sudah merupakan musuh debu yutan. Tetapi itu toh masih bisa diperbaiki sudah tidak mungkin lagi. Aku akan membujuk ayahku supaya melepaskan pendiriannya, tetapi aku tak bisa merubah pendirianku. Pendirianmu yang memusuhi persekutuan kami. Kenyataan sudah begitu jelas, dunia rimba persilatan seolah-olah sudah menghadapi hari kiamat karena perbuatan ayahmu. Sepak terjangnya selama ini, telah menimbulkan kegusaran seluruh rimba persilatan, siapa yang tidak ingin tunduk kepada kejahatan, harus berdiri di pihak yang benar. Aku tidak ingin menundukan kau dengan kata-kata, tetapi aku ulangi lagi ucapanku yang lama. Kita boleh mengasingkan diri, tak akan mengetahui urusan dunia Kang Ou lagi. Kalau begitu aku juga akan mengatakan bahwa itu sudah terlambat. Terlambat bagaimana? Aku sudah berjanji hendak bertempur akan membela di pihak yang benar. Kalau begitu, perhubungan antara kita, habislah sudah. Jangan kau menggunakan istilah habis, seharusnya kau menggunakan istilah di akhiri. Tong Hang Hoi pun tiba-tiba tertawa bagaikan orang gila. Suara tertawanya itu demikian tajam seolah-olah menusuk telinga juga seolah-olah menikam hati Hoi Kiam. Lama sekali, suara tertawa itu baru berhenti dan berkata lagi dengan nada suaranya yang berlainan. Adik, sebutan ini sehingga mati aku tidak akan berbah. Dahulu aku pernah berkata, mungkin aku keliru, sejak permulaan sudah keliru, mungkin aku sedang berjalan menuju kehancuran dan kemusnahan, tetapi aku tidak akan merubah perjalananku, biarlah aku musnah. Kau dengan aku, adik, adalah kau yang paksa aku berbuat demikian. Dalam hidupku, aku cuma tahu dua soal, cinta dan benci. Hoi Kiam kembali gemetaran. Cinta dan kebencian. Apa yang ia lakukan? Apakah ia sendiri yang salah? Ataukah ia gila? Ha, ha, ha. Adik, pada suatu ketika kau dan aku musnah bersama-sama, bersatu untuk selama-lamanya. Tiada suatu kekuatan apapun yang dapat memisahkan kita. Sudah tentu orang-orang yang kubenci, yang berusaha hendak memisahkan kita, akan mendapat ganjaran yang setimpal. Adik, biarlah untuk sementara kita berpisah. Ha, ha, ha. Tanda petik. Setelah mengucapkan demikian ia sudah bergerak dan menghilang dari hadapan Hoi Kiam. Hanya suara tertawanya yang menyeramkan yang masih kumandang di udara. Hoi Kiam seperti seorang bingung berdiri di tempatnya. Ia seolah-olah sedang berada dalam impian buruk. Otaknya dirasakan kosong melompong, apapun ia sudah tidak dapat memikirkan. Hari sudah gelap, keadaan sunyi sepi. Hanya sinar bintang di langit yang merupakan penerangan satu-satunya dalam suasana yang gelap gulit. Suara burung malam kedengarannya sangat mengerikan telah menggugah Hoi Kiam dari mimpinya. Perasaan takut timbul dalam hatinya. Perasaan itu ia belum pernah rasakan pada waktu sebelumnya. Tong Hang Hoi pun telah meninggalkan dirinya dengan penuh kebencian. Perbuatan apakah yang akan dilakukan terhadap dirinya? Apakah ia akan melakukan pembalasan atas cintanya yang tidak terbalas? Siapapun tidak akan menduga bahwa cinta kasih itu akan berakhir demikian buruk. Ditilik dari perbuatannya sejak ia memaksa orang berbaju Laila terjun ke dalam jurang dan membunuh orang-orangnya sendiri dengan cara yang sangat kejam, Tong Hang Hoi pun memang merupakan seorang perempuan yang berhati kejam. Ditinjau dari sudut ini, tidak dapat disangka lagi bahwa ia bukan saja akan melakukan pembalasan atas dirinya, tetapi juga akan melampiaskan kebenciannya kepada orang-orang yang ada hubungannya dengan Hoi Kiam. Tetapi pertempuran untuk membasmi kejahatan sudah akan dimulai, satu sama lain memang sudah saling berhadapan sebagai musuh. Tindakan pembalasan Tong Hang Hoi pun tidak perlu ditakuti, hanya terjadinya perubahan itu sedikit banyak menimbulkan perasaan duka bagi Hoi Kiam. Untuk pertama kali Hoi Kiam merasa khawatir dan takut, tetapi ia dapat mengatakan apa yang harus ditakuti? Tong Hang Hoi pun telah menyangkal dengan keras pernah menjadi istri ayah Hoi Kiam, tetapi perkataan orang menebus dosa dan yang lain-lainnya tidak mungkin salah semuanya. Dolar roal ini ia harus selidiki sendiri sehingga menjadi terang. Kekasih yang juga merupakan ibu tirinya sendiri. Betapakah kejam dan menakutkannya soal ini, meskipun hubungan itu bisa diputuskan, dan dengan sendirinya telah berakhir, tetapi itu masih merupakan suatu penderitaan hati yang tidak mudah dihapus. Persoalan ini hanya orang menebus dosa, orang berbaju Layla, manusia agung dan gurunya Ied Hoan yang dapat menjawab. Setelah lama berpikir, ia baru melanjutkan perjalanannya. Hari itu ia tiba di suatu bukit yang terpisah tidak jauh dengan kota Lemsia. Ia taksir malam hari itu juga bisa tiba ke kuil tua yang merupakan pusat markasnya orang berbaju Layla yang dirahasiakan itu. Sepanjang pinggir jalan di kaki gunung itu terdapat beberapa ratus rumah kediaman rakyat sehingga merupakan suatu perkampungan kecil. Hui Kiam mencari rumah penginapan untuk bermalam. Ia ingin menggunakan kesempatan itu untuk memikirkan rencana selanjutnya. Kali ini ia hendak berserikat dengan orang berbaju Layla, sama-sama melawan kekuatan persekutuan bulan emas. Terhadap kekuatan sendiri dan kekuatan lawan ia masih belum jelas. Menurut tafsirannya yang akan bertindak sebagai pemimpin dalam pihaknya sendiri tentunya gurunya Ied Hoan. Tetapi hingga saat itu, ia cuma mengetahui adanya orang yang sangat misterius itu dengan segala tindak tanduknya yang aneh. Selainnya ia tidak tahu lagi. Ia berserikat dengan musuhnya, sebetulnya merupakan suatu tindakan yang sangat terpaksa, maka sedapat mungkin ia harus mengendalikan perasaannya sendiri. Tiba-tiba ia teringat dua soal. Dalam pikiran kalutnya tadi ia sudah lupa menanyakan hingga sekarang ia merasa menyesal. Pertama, sucinya Pui Cheng Un telah dibawa pergi oleh orang suruhan orang menebus dosa untuk diberi pertolongan. Ia terkena racun yang membuat orang hilang ingatan oleh orang-orang persekutuan bulan emas, entah bisa semibuh atau tidak. Dan sekarang di mana ia berada? Kedua, ia telah lupa menanyakan kepada Tong Hang Hoi Bun tentang asal usulnya pakaian laki-laki warna Laila dalam kamarnya itu. Seandainya kala itu ia memajukan pertanyaan, mungkin dapat menangkap rahasia tentang hubungan perempuan itu dengan orang berbaju Laila. Ditinjau dari fakta-fakta yang hingga saat itu telah diketahuinya, diantara Tong Hang Hoi Bun dengan orang berbaju Laila, agaknya pernah terjalin hubungan apa-apa bukan semata metu karena tergila-gila atas kecantikan seperti apa yang dikatakan oleh perempuan cantik itu. Selain daripada itu, waktu pertama kali muncul, orang berbaju Laila itu pernah menggunakan ilmu pedang bulan emas, ini juga merupakan suatu kejadian aneh yang tidak mungkin suatu hal kebetulan saja. Selagi masih hanyut dalam lamunannya sendiri, telinganya tiba-tiba mendengar suara orang memuji Buddha, Omitohut. Tanpa disengaja wikia mengangkat kepala. Matanya segera dapat melihat seorang padri wanita setengah tua dengan kantong hijau di punggungnya dan serenceng tasbih di tangannya berdiri di depan pintu. Ia pikir, padri wanita itu tentunya sedang minta sedekah. Rumah penginapan merangkap rumah makan itu tidak luas. Di sebelah kanan pintu masuk terdapat ruang dapur. Di belakang dapur itu terdapat beberapa puluh meja dan kursi. Hui Kiam yang duduk di sudut kiri menghampiri pintu, dapat melihat keadaan di luar dan dalam dengan nyata. Apalagi saat itu tetamu yang makan tidak banyak sehingga penglihatannya tidak terhalang. Ia mengawasi sejenak. Selagi hendak minum lagi, mendadak merasakan gelagat tidak baik. Ketika ia mengawasi lagi, padri wanita itu ternyata sedang mengawasi dirinya dengan sinar mati yang tajam. Aneh, demikian ia pikir. Padri wanita yang masih asing baginya itu, mengapa mengawasi dirinya dengan penuh perhatian demikian ruang. Dari sinar matanya yang tajam dapat diduga bahwa padri wanita itu tentu orang rimba persilatan. Apakah kenal dengan dirinya? Ataukah? Tanpa disadari tangannya merabah-rabah gagang pedang di pinggangnya. Pikirnya, apakah padri wanita itu menaksir pedangku ini? Diam-diam ia merasa geli, dianggapnya padri wanita itu tidak tahu diri. Seorang pelayan menghampiri padri wanita itu dan menyapanya, apakah sutai hendak minta sedekah? Hendak mencari orang, jawabnya singkat. Mencari orang? Ya. Mencari siapa? Siausiecu yang duduk di sudut ruangan itu. Padri wanita itu mengaku tahu di mana adanya peklengli. Nampaknya rahasia tentang tusuk kondi kepala burung hang itu segera akan terbuka. Tetapi satu sama lain masih asing. Mengapa perlu datang mencari dirinya? Dalam hal ini pasti bukan tidak ada sebabnya. Jalan tidak berapa lama, mereka sudah berlalu jauh dari perkampungan itu. Padri wanita itu tiba-tiba memblok mengambil jalan ke arah pegunungan. Hui Kiam terus mengikuti di belakangnya sejarah beberapa langkah saja, saat itu ia lalu bertanya. Sutai, di sini rasanya boleh Sutai menceritakan perkara itu. Jangan kesusu, kita sudah akan segera tiba di tempatnya. Jawabnya tanpa menoleh. Tempatnya. Tempat apa? Itulah tempat mensucikan diri Pini Yee. Oh. Hui Kiam tidak berkata apa-apa lagi. Ia terus mengikuti di belakang padri wanita itu, sementara itu dalam hatinya telah mengambil suatu ketetapan. Apabila padri wanita ini benar-benar mengetahui di mana adanya Pek Leng Li, demi kepentingan menuntut balas dendam ibunya ia akan mengorek keterangannya dari padri wanita itu tanpa memperhitungkan apa akibatnya. Tetapi apabila padri wanita itu mengandung maksud lain, ia pasti tidak akan melepaskan begitu saja. Tidak lama kemudian tibalah di suatu tempat yang terdapat sungai. Di tepi sungai itu penuh pohon bunga toh. Orang yang masuk di dalam daerah tersebut, seolah-olah berada dalam tengah-tengah taman bunga itu, yang saat itu sudah tumbuh buahnya. Memasuki taman buah toh kira-kira lima pal, di situ tampak dinding tembok berwarna merah. Setelah berada dekat, baru diketahui bahwa itu adalah sebuah kuil yang sangat indah bentuknya. Di pintu depan kuil itu terpanjang sebuah papan yang terdapat tiga huruf besar pektorem yang ditulis dengan tinta emas. Nama kuil ini sesungguhnya tepat sekali dengan keadaan dan pemandangan alam tempat itu. Padri wanita itu berhenti dan berpaling seraya berkata kepada Hwi Kiam. Inilah tempat mensucikan diri bagi Pini Yee. Silahkan si Chu masuk ke dalam. Setelah berkata demikian ia mengajak Hwi Kiam masuk ke dalam. Menurut kebiasaan umum, di dalam kuil padri wanita atau biara, sebetulnya terlarang bagi kaum laki-laki masuk di dalamnya, tetapi padri wanita itu ternyata sudah melanggar tata tertib ini mengajak seorang laki-laki masuk ke dalam biara, sudah tentu mengandung maksud tertentu. Tiba di ruangan, padri wanita itu menyelahkan Hwi Kiam duduk.